Intro Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Mam Welcome back to my youtube channel Hai Mam, Hai semua Gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Mam Seperti aku dan keluarga aku disini Di video aku kali ini Aku bakalan share rutinitas aku Di rumah sederhana aku pastinya Di sore hari ya Mam Jadi di rumah aku sekarang itu Sekitar jam 3 Jam 3 atau setengah 4 gitu ya Mam Dan ini aktivitas sore aku di rumah Sekarang aku mau Ngerapihin sambil Juga ngebersihin ya Gantungan jilbab Aku atau gantungan hijab Aku ini yang ada di kamar Ya Mam Soalnya ini udah lama gak aku bersihin Dan jilabnya juga Gak terlalu teratur ya Mam Terus aku juga mau sortir Atau mau pilih-pilih hijab yang emang udah gak pernah aku pake Aku mau pindahin Terus aku mau Kasih ke orang yang lebih butuh ya Mam Nah ini aku bersihin dulu Rakyjabnya Jadi ini itu Rakyjab DIY ya Mam Buatan Buatan pak suami Ini itu pak suami sendiri yang bikin Jadi dia beli sendiri baloknya Terus untuk besi-besi yang ada di tengah itu Itu sebenarnya besi Bekas gantungan Talkum sama saja ada ya Mam Kalau misalnya Mami pernah lihat Hangar atau gantungan Talkum sama saja dah yang Rangkanya itu dari plastik Nah ini itu Besinya Mam ya Jadi dulu pak suami Punya gantungan Sebelum aku nikah ya Mam Punya gantungan saja dah Sama alat sholat gitu Tapi Rangkanya itu plastik Nah itu rangkanya udah gak Kuat Mam Meskipun dirakit Atau di Gimanain juga Sampai-sampai Pernah aku lem ya Mam Pas baru-baru habis nikah Itu gak bagus-bagus Jadi alhasil dibongkar Sama pak suami Dan Kemudian pak suami dapat ide Kenapa gak aku bikin aja Jadi gantungan hijab Buat istri aku Katanya kayak gitu Nah Jadi Setelah Dibikin sendiri Hasilnya kayak gini ya Mam Tadinya itu mau dicat Sampai suami Jadi warna coklat Atau putih gitu Tapi aku Mintanya gak usah Biar lebih estetik ya Mam Biar motif kaunya itu Lebih nampak Jadi Hasilnya seperti ini Mam Oh ya aku juga hampir lupa Aku mau sapa dulu Buat kalian yang baru gabung di channel aku Hai assalamualaikum Selamat datang di channel aku Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian suka ya Sama video-video yang aku buat Dan semoga video ini Bermanfaat dan menginspirasi buat kalian Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel aku Terus share ke semua sosial media Yang Mams punya ya Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian juga gak ketinggalan Notifikasi video-video terbaru dari aku Untuk yang udah dukung aku selama ini Aku ucapin banyak terima kasih ya Mam Nah lanjut Ini setelah aku lapin Rak hijabnya Atau gantungan hijab ini Aku tadi bersihnya cuma pake kanebo Terus aku semprot pake Mr. Masal aja ya Mam Setelah kering Aku langsung gantung-gantung hijabnya Ini aku lipatnya seperti ini Biar muat banyak ya Mam Terus aku pisah-pisahin Mana hijab yang bermotif Terus untuk pasmina Hijab-hijab polos Sama hijab-hijab instan aku Seperti itu Mam Nah ini bentar lagi hampir selesai Ada beberapa space ya Mam yang aku kosongin Karena itu aku sortir hijab-hijab yang emang udah gak pernah aku pake sama sekali Jadi kalau untuk gaya hijab aku itu aku lebih suka pake yang polos-polos aja ya Mam Aku juga pake yang bermotif untuk waktu-waktu tertentu aja Nah bagian atas itu rata-rata kainnya itu yang licin ya Mam Dan untuk yang rak kedua itu aku pisahin untuk pasmina Nah di gantungan yang ketiganya itu aku khususin untuk yang polos-polos aja Di bagian bawah untuk hijab instan aku sendiri ya Mam Nah ini udah hampir selesai Jadi lebih banyak space yang kosong ya Mam Itu juga aku sisain untuk hijab-hijab aku yang lagi aku cuci Karena ada beberapa hijab yang sedang aku cuci ya Mam Terus ada beberapa juga yang emang aku kosongin Karena itu aku mau kasihin ke orang yang emang butuh aja Karena aku udah jarang banget pake ya Nah ini rapihin rak hijabnya udah selesai Mam Jadi lebih rapi ya Oke Nah lanjut ini aku lagi ada di depan rumah ya Terus aku mau bersihin ini cuma bersih-bersih tipis ya Mam Area depan rumah Jadi suasana depan rumah aku kalau sore hari itu kayak gini ya Mam Jadi kalian bisa lihat space rumah aku tuh bagian depannya emang bener-bener Kecil bener-bener sempit Area parkir emang pas cuma untuk satu mobil ya Mam Jadi kalau aku parkir motor sama pari suami itu pasti masuk ke area teras Jadi jangan heran kalau misalnya di setiap vlog bersih-bersih aku Di area teras itu selalu ada motor yang ke parkir gitu Mam Nah ini aku sapu-sapuin apa ya namanya debu-debu yang masuk Karena sekarang itu di tempat aku lagi sering hujan Dan tiba-tiba juga biasa datang angin kencang ya Mam Jadi debu-debu yang masuk itu lumayan banyak Jadi aku sapu-sapuin aja kayak gini Dan karena kebetulan itu sering hujan di tempat aku Jadi area depan rumah itu rumput-rumputnya pada numbu Meskipun ini gak terlalu tinggi ya Mam Karena sekitar 2 minggu lalu atau 1 minggu yang lalu gitu Aku juga sempet cabut-cabutin rumputnya Nah itu juga dinding-dinding tembok Sama lantai depan rumah itu rada berlumut ya Mam Karena sering hujan mungkin ya Nah ini aku cabut-cabutin aja rumputnya Aku gak cabut semua ya Mam Ini aku cabutin yang tinggi-tinggi aja Jadi di depan rumah aku itu Mam gak ada yang tinggal ya Tetangga aku itu gak ada untuk bagian depannya Sama bagian kirinya Karena rumah aku itu paling ujung Jadi bagian kanan gak ada ya Mam Bentuk di rumah aku itu rumah aku paling ujung Jadi susana di rumah aku setiap sore seperti ini Mam Sunyi gitu ya Gak ada tetangga untuk ngobrol Ada sih tapi sekitar 2 rumah Eh ya sekitar 2 rumah dari rumah aku Nah lanjut ini aku cabut-cabutin juga rumput-rumput yang tumbuh di area Apa ya selokan rumah Yang ada di depan Ini gak banyak juga karena udah sempet aku cabut-cabutin Jadi gak terlalu kotor juga sih area depan rumah Nah itu skop sampahnya Tadi pas mau aku angkat itu gagangnya patah Mam Jadi itu patah karena sering dimainin sama kakak rasa ya Mam Sering dipukul-pukulin gitu Alhasil gagangnya patah dong Jadi aku pakai untuk wadah sampah aja kayak gini Besok beli lagi deh Mam ya Buat skop sampah Yang ada di depan rumah kayak gini Nah bersih-bersih tipis-tipisnya udah kelar Mam Kebetulan hari ini cuacanya itu cerah banget Dan kakak Rasha lagi tidur di dalam Dan alhasil aku nyari ide Buat ah ngapain ya Soalnya aku juga gak bisa tidur siang Jadi aku cari kesibukan Yang bisa aku kerjain sore ini aku kerjain Nah ini suasana rumah aku Di depan rumah ya Mam Udah bersih karena Tadi juga gak kotor-kotor amat Cuma bersih-bersih tipis-tipis aja Pungut-pungutin sampah Tisu yang kebetulan ada Terus cabut-cabutin rumput Meskipun itu rumputnya gak tinggi ya Cuma beberapa juga yang aku kerjain Nah ini suasana rumah aku Kalau Mami perhatiin itu catnya emang rada belang Soalnya setelah renov kemarin itu Baru habis dicat dasar putih aja ya Mam Belum sempat dicat warna krem coklat lagi Nah ini aku mengeluarkan dulu Pakaian yang hari ini mesin cuci Jadi tadi sambil ngerapin rak hijab itu Aku juga sambil nyuci pakaiannya Mam Tadi pagi aku gak sempat nyuci pakaian Seperti biasa Karena aku kiranya itu masih ada sedikit Tapi ternyata setelah aku cek Itu lumayan banyak pakaian kotornya Dan hari ini cuciannya juga bagus Jadi aku sekalian nyuci aja Biar pakaiannya cepat kering gitu Mam Lanjut buat jemur pakaian Seperti biasa aku jemurnya disini ya Mam Jadi area jemuran aku tuh kayak gini Sempit super sempit malah ya Tapi aku selalu maksimalin Dengan gunain pagar Sebagai lahan jemuran tambahan ya Mam Nah seperti ini Mam Jadi kalau sekitar jam 12 atau jam 1 siang gitu Matahari itu terik banget ke arah rumah aku Karena rumah aku ini menghadap ke arah barat Jadi panas mataharinya itu dari jam 12 siang Sampai jam 5 sore ya Mam Jadi kalau di rumah itu sampai jam 5 sore itu masih terik banget Nah di depan rumah juga gak ada tanaman-tanaman gitu Dulu sempat ada beberapa tanaman bunga ya Mam Tapi pas renov rumah yang pertama setelah nikah Itu pada rusak semua Mam Gara-gara kena semen sama pasir Alhasil pada mati ya Jadi aku buang aja Rencananya sekarang itu aku mau Mulai nanam bunga lagi Tapi mau buat tempat bunga dulu Untuk di depannya Yang di atas parit Atau selokan itu Yang tadi yang aku bersihin Tapi nunggu pak suami dulu Nanti kalau udah dikerjain Baru aku tanam bunga lagi Jadi aku sering suka Iri gitu Mam Nontonin vlog-vlognya Mam Yang banyak gitu tanaman di depan rumahnya Rasanya pengen juga sih Punya tanaman kayak mereka Jadi ini aku lagi berusaha Buat gimana caranya Buat maksimalin area rumah aku yang sempit Tadinya mau bikin Atau tanam bunga yang pake pot gantung Sarin dari Mam Nabil ya Katanya pake pot bunga gantung aja Mam Paling tidak ada yang seger-seger gitu di rumah Ya Dan Ini aku baru mau realisasiin lagi ya Mam Tapi tunggu beberapa hari dulu Karena gak ada tanah juga ya Mesti beli tanah dulu Baru bisa nanam bunga Nah jadi ini aku gantungin bajunya Seperti biasa ya Mampake bantuan tongkat kayak gini Biar lebih gampang Dan gak usah pake kursi gitu ya Oke Jemur pakaiannya udah kelar Jadi ini bakalan kering Esok hari mungkin ya Mam Besok pagi tuh udah kering Jadi pas bangun tidur aku langsung ambil-ambilin aja Nah ini dia Mam Jemuran aku Jadi suasananya atau kondisi rumah Kalo aku habis nyuci baju tuh kayak gini ya Mam Ketutup sama jemuran Oke Sampai disini dulu video aku hari ini Mam Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku Terus share ke semua sosial media yang Mam punya ya Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.